Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 segera Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mendukung langkah hukum untuk membongkar dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah di Ponpes Al Zaitun Dijumpai usai kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Rabu Sore, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas enggan menjawab permasalahan dana Bos Al Zaitun Sambil berlalu dari hadapan wartawan, Yakut menyatakan pertanyaan tentang dana Bos Al Zaitun lebih tepat ditanyakan kepada Menko Polhuka Kemenak mengakui pemberian dana Bos kepada Al Zaitun karena pesantren memiliki izin dan mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah Pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mengatakan sejak tahun 2009 hingga 2023 Al Zaitun telah mendapatkan nilai bantuan sebanyak 55,8 miliar rupiah dan Panji mengaku tidak pernah ada korupsi dalam penggunaannya Meski Panji menyangkal, namun Bar Eskrim Polri bersama dengan para auditor negara sedang menelusuri penggunaan dana bantuan dana untuk periode 2017, 2020, 2022, dan 2023 berkara tersebut Pemimpin pondok pesantren Al Zaitun Kalau soal itu ke pamen ke pak, acam mana pamen? Pajam, pajam. Penyelengganan dana puas pak, dari aja itu berapa pak? Ya kalau ada penyelengganan ya urusannya hukum. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.